Intro Yo, konnichiwa di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Sueto Surugi no Historia Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya Mimin saranin buat nonton dulu Supaya kalian tuh gak kebingungan sama alur ceritanya Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya Jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar Sebagai bentuk apresiasi dari kalian Karena semakin rame interaksi dalam video ini Udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga Yaudah gak salah malama kita langsung aja yuk Gas videonya Beberapa saat setelah Will menerima pedang pemberian dari Elvie Will pun langsung memadatkan pemuatannya Dan kemudian Siirnya pun langsung berubah Dari yang awalnya merupakan siir cahaya Langsung berubah menjadi atribut S Seperti yang dimiliki oleh Elvie Dan ketika pemuatan itu selesai Tubuh dari Will pun dipenuhi Oleh elemen S yang membekukan keadaan sekitar Dari kejadian ini Sion pun benar-benar sangat terkejut dan berkata Bukankah itu adalah kekuatan yang sama seperti melawan Granduk waktu itu Tapi jika Will menggunakan kekuatan siir seperti ini Bukankah kekuatan siir tidak akan mempan kepada Defender Mau sekuat apapun kekuatan siir itu Semuanya pasti akan percuma Julius yang melihat kejadian itu pun juga memikirkan hal yang sama Karena Defender bukanlah sosok monster yang bisa dikalahkan dengan kekuatan sihir Sedangkan Defender pun saat itu udah pede Bahwa dia bisa menangkal kekuatan yang akan dilancarkan Will tepat ke arah dirinya Will di sisi lain pun kemudian memadatkan kekuatannya sambil berkata di dalam hati Aku sepertinya baru menyadari kekuatan ini Tapi tidak akan ada yang mampu menghentikanku Ketika Will mengatakan itu Dia pun membayangkan sosok LV yang saat itu sedang berdiri tepat di sampingnya Dan membantu Will dalam memegang pedang itu Will pun kemudian memadatkan kekuatan yang amat kuat Dan melancarkan serangan pedang dari arah yang sangat jauh Tiba-tiba ketika tebasan dari Will saat itu dilancarkan Lengan Defender pun saat itu langsung membeku secara instan Dan beberapa saat setelah itu terlihatlah sebuah tebasan dimensi yang langsung mematahkan lengan dari Defender itu Lengannya yang membeku itu pun langsung menghilang secara instan Defender yang melihat kejadian itu pun benar-benar sangat terkejut Karena dirinya sendiri juga tidak mengerti apa yang sebenarnya udah terjadi Sedangkan di tempat lain Iris yang melihat kejadian itu pun Tidak bisa mempercayai apa yang sedang dia lihat saat ini Begitu juga dengan Profesor Edward Bagaimana mungkin sihir mempan terhadap sosok Defender Sihir dari Will itu bahkan mengabaikan efek dari Magekiller Yang dimiliki oleh Defender Ini adalah situasi yang benar-benar tidak masuk akal Di sisi lain Marcel yang melihat kejadian itu pun benar-benar merasa sangat kesal Dirinya pun berkata dengan wajah yang sangat kesal itu Apa-apaan itu? Apa yang sebenarnya udah terjadi? Bagaimana mungkin? Kenapa serangannya bisa menembus lam? Aku bahkan tidak mengerti kekuatan apa itu Boca tengi itu Siapa dihat sebenarnya? Di sisi lain Sosok tanpa kepala itu pun juga terkejut Melihat kejadian seperti ini Karena ini benar-benar hal yang sangat mustahil Sihir harusnya tidak akan pernah mempan kepada Defender Bahkan mereka berdua saja Sangat kesulitan untuk menangkap Defender Sampai-sampai harus mengorbankan 50 orang mereka Di sisi lain Eleanor yang melihat kejadian itu pun benar-benar sangat terkejut Dirinya pun bangkit dari kursinya sambil berkata di dalam hati Apa-apaan dengan Boca itu? Itu bukan sihir Kekuatan itu adalah kekuatan yang lain Zeo yang melihat itu pun kemudian tertawa dan berkata Wah ha 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 Itu adalah kekuatan yang sangat gila Pria itu benar-benar sangat menarik minatku Aku jadi ingin segera menemuinya Sedangkan Karyot yang melihat kejadian itu pun juga panik Dan berkata di dalam hati Itu adalah elemen kelima Kunci menuju asal Yang mengawali dunia seperti yang dikatakan di dalam legenda Bagaimana bisa sesuatu seperti itu dimiliki oleh Boca sepertinya Di sisi lain Aaron yang melihat kejadian itu pun berkata di dalam hatinya Finn Sepertinya kau berhasil membangkitkannya Hal yang kau janjikan pada ratu sihir Telah kau wujudkan ya Finn Untuk menyatukan tongkat dan pedang Harapan umat manusia telah terwujud karena dirimu Di sisi lain Di tempat Will berada Dirinya pun saat itu melesat dengan sangat cepat-cepat ke arah defender Yang menciptakan serpian-serpian es yang saat itu menggumpal di tempat itu Defender yang melihat kejadian itu pun Langsung memadatkan fokus sambil melancarkan serangan balik tepat ke arah Will Tapi tebasan pedang dari sosok defender saat itu masih bisa dihindari Will dengan sangat mudanya Will bahkan menghindari semua serangan itu dengan sangat anggunnya Dan tiba-tiba melesat dari arah bawah pedangnya Kemudian Will pun melancarkan tebasan dimensi lagi tepat ke arah defender Yang membuat lengan defender yang satunya pun juga membeku di tempat itu Dari kejadian ini lengan defender yang satunya pun juga langsung terputus Namun saat itu kita pun diperlihatkan defender yang mulai berlutut di tempat itu Dirinya tetap tidak ingin kalah di tempat ini Dan langsung melancarkan serangan mahadasyah tepat ke arah Will Ribuan bayang-bayang hitam pun saat itu langsung mengarah tepat ke arah tubuh Will Will yang melihat serangan dari defender itu pun tidak bergerak sama sekali Dan beberapa saat setelah serangan defender sudah tiba tepat di hadapan Will Sesuatu yang sangat mengejutkan pun terjadi Will membekukan semua elemen magis itu Dan menghancurkan semuanya dengan satu tebasan Dari kejadian ini tidak ada satupun serangan dari defender yang masih tersisa Semuanya lenyap dengan satu tebasan pedang dari sosok Will Seolah air yang saat itu telah membeku secara instan Dan dihancurkan begitu saja Melihat kekuatan dari Will saat ini Rekan-rekan dari Will pun benar-benar sangat terkejut Mereka semua pun berkata di dalam hatinya Bukankah Will semakin lama semakin kuat Kekuatan tanpa hampun dan tidak terbendung itu Seolah-olah itu adalah Elvis sendiri Bagaimana Elvaria bisa berada di dalam tubuh Will Seolah-olah saat ini Will dan Elvaria sedang bertarung bersama Namun Sin kemudian berpindah Menampilkan sosok Marcel dan sosok tanpa kepala sebelumnya Mereka pun saat itu langsung memadatkan elemen magis di tempat itu Untuk memberikan support kepada sosok defender Karena saat ini defender benar-benar sangat terpojok Mereka pun saat itu menciptakan banyak portal Yang muncul tepat di arah atas langit Dan memunculkan monster-monster yang ada di tempat itu Parahnya lagi Gate-gate dari monster-monster itu pun langsung terbuka Tepat di tempat Will berada Melihat kejadian seperti ini Rekan-rekan dari Will pun saat itu merasa sangat panik Karena mereka mengkhawatirkan keadaan dari Will saat ini Sedangkan Elvi yang melihat itu dari menara pun berkata di dalam hati Tidak masalah Jika kami yang sekarang Tidak akan ada yang bisa menghentikan kami Di tempat Will berada Terlihatlah Will yang saat itu Kembali mengangkat pedang pemberian dari Elvi Dan memadatkan kekuatan yang amat besar di tempat itu Aura dingin pun saat itu langsung memenuhi Keadaan yang ada di sana Dan Will pun melepaskan kekuatan yang bernama Maximum Summon Tiba-tiba Terbentuklah sebuah portal tepat di bawah Will Yang membentuk lingkaran sihir yang sangat aneh Dari kejadian ini Tiba-tiba Aura S pun mulai memenuhi tempat itu Dan Will melancarkan serangan lanjutan yang bernama 12 Icycral Art Tiba-tiba Muncullah menara keabadian di tempat itu Dan monster-monster yang baru muncul itu pun langsung melesat tepat ke arah Will Dan mencoba membunuh Will yang saat ini hanya terdiam di tempatnya Namun menara-menara itu pun mulai membentuk tombak-tombak es yang tajam Dan seluruh monster yang ada di tempat itu pun langsung terbunuh secara instan Seolah tidak diberikan kesempatan untuk menyerang Seolah Will membuktikan bahwa ini adalah kastil miliknya Tidak seorang pun yang bisa berbuat seenaknya di tempat ini Melihat kejadian seperti itu Sion, Colette, dan Profesor Edward pun benar-benar sangat terkejut Mereka benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang sedang mereka lihat saat ini Sedangkan Marcel dan sosok tanpa kepala itu pun kena mental Melihat kejadian seperti ini Ini adalah situasi yang tidak pernah mereka bayangkan Bahkan Marcel pun saat itu mulai gemetar ketakutan Tongkat sirnya bahkan sampai jatuh ke lantai Dan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa Melihat kemampuan dari Will saat ini Sedangkan Will saat itu kembali mencabut pedangnya Dan berkata dengan santai Bagaimanapun itu Ayo segera kita akhiri semua ini Aku mulai muak dengan pertempuran ini Ketika Will mengatakan itu Dia pun saat itu langsung memadatkan kuda-kuda Dan bersiap melancarkan serangan terakhir tepat ke arah sosok defender Dari kejadian ini Pedang dari Will pun tiba-tiba mulai semakin memanjang Dan elemen magis pun mulai menyelimuti seluruh pedang itu Beberapa saat setelah kejadian itu Will pun langsung menghilang dari tempatnya Dan melesat dengan sangat cepat-tepat ke arah defender Defender yang melihat kejadian itu pun Mencoba untuk menahan serangan dari Will kali ini Tapi sesuatu yang sangat mengejutkan pun terjadi Meskipun defender bisa melihat kehadiran dari Will Will tiba-tiba sudah berada tepat di atas defender Dan melancarkan tebasan pedang yang sangat luar biasa Dari kejadian ini Tubuh dari defender itu pun perlahan-lahan mulai membeku Dirinya pun saat itu langsung meraung seolah merasakan rasa sakit yang amat luar biasa Tapi raungan dari defender pun saat itu hanya berlangsung beberapa detik saja Karena dalam sekejap seluruh tubuh dari defender pun saat itu langsung membeku secara instan Dan beberapa saat setelah itu Tubuh dari defender yang telah membeku itu pun langsung hancur berkeping-keping Dan defender pun langsung musnah di tangan Will Melihat kejadian seperti ini Colette dan rekan-rekan dari Will pun merasa sangat senang Mereka tidak menyangka Will bisa mengalahkan defender dengan kekuatannya sendiri Bahkan Julius pun benar-benar sangat terpukau Tentang apa yang sudah terjadi tepat di hadapan matanya Sedangkan di sisi lain Di tempat Profesor Wagner berada Terlihatlah kesadaran dari Profesor Wagner yang ternyata masih ada Dirinya pun menyadari bahwa Will saat ini telah berhasil mengalahkan semua monster yang ada di tempat ini Sedangkan Vini yang melihat kejadian itu pun tertawa dengan sangat senang Sungguh menakjubkan Ini di luar bayanganku Harapan terakhir kita Ternyata semuanya telah dimulai Maaf karena sudah membuatmu menunggu terlalu lama Mercedes Sudah saatnya kontrak kita kupenuhi Ini hanya terlambat 500 tahun aja Hanya melenceng sedikit Jadi tolong maafkan aku Prolog panjangnya akan berakhir disini Tunggu saja kau langit palsu Tirainya saat ini sudah terbuka Sekarang kita akan memulai cerita Wistoria Bagi tongkat dan pedang yang akan bersatu Dan episode kali ini pun ditutup sampai disini Nah jadi itu aja Dan tunggu video-video gue selanjutnya Dan see you